Alat-alat laboratorium Terdiri dari dua kelompok yaitu peralatan gelas dan peralatan non-gelas Peralatan gelas terdiri dari dua jenis yaitu alat gelas pengukuran dan alat gelas non-pengukuran Nah berikut ini yuk kita simak penjelasan alat gelas non-pengukuran terlebih dahulu Alat gelas non-pengukuran yang pertama yaitu ada gelas kimia Gelas kimia adalah peralatan gelas yang digunakan untuk menampung, mencampurkan, ataupun memanaskan larutan Gelas kimia ini terbuat dari bahan gelas yang kuat dan tahan panas Gelas kimia memiliki berbagai ukuran yaitu mulai dari 20 mili, 50 mili, 100 mili, 120 mili, 250 mili, 500 mili, 1000 mili, dan 2000 mili Pada gelas kimia terdapat skala penanda volume Akan tetapi skala tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan jumlah larutan di dalamnya Gelas kimia memiliki nilai keakuratan yang redah sehingga gelas kimia tidak digunakan sebagai alat ukur Pada bagian atas terdapat bagian mulut yang dapat digunakan untuk menuang larutan ke tempat lain tanpa bantuan corong kaca Teknik penggunaan gelas kimia yaitu sebagai berikut Pertama-tama kita siapkan gelas kimia dan dragen Masukkan larutan ke dalam gelas kimia sesuai dengan volume yang kita inginkan Nah, kira-kira demikianlah teknik penggunaan gelas kimia Buanglah larutan yang masih tersisa dari gelas kimia ke botol limbah sesuai dengan klasifikasi jenis limbahnya Cucilah gelas kimia dengan air kran Kemudian air bilasannya dibuang ke limbah dan lakukan pembelasan sebanyak 2 kali Kemudian penglarutan detergen ke dalam gelas kimia Kosoklah seluruh dinding gelas kimia dengan sikat yang sesuai Alirkan air kran pada seluruh dinding gelas kimia bagian dalam dan luar yang telah disikat sampai bersih Bilas gelas kimia dengan sedikit aquades Kemudian miringkan gelas kimia dan putar gelas kimia hingga seluruh permukaan bagian dalam gelas kimia terbasahi oleh aquades Keringkan bagian dalam dan luar gelas kimia dengan tisu atau lap bersih dan kering Maka gelas kimia siap disimpan Alat gelas selanjutnya adalah labu Elmeyer Labu Elmeyer mempunyai bentuk yang khas Yaitu berbentuk kerucut ke atas, berleher silinder, dan mempunyai dasar yang detail Elmeyer dinamai menurut limuan kimiawan asal Jerman Yaitu Emil Elmeyer yang menciptakannya pada tahun 1860 Labu Elmeyer terbuat dari bahan gelas yang kuat dan tahan panas Elmeyer biasanya digunakan untuk diterasi dan mengaduk larutan dengan cara digoyang Elmeyer sendiri memiliki berbagai ukuran Yaitu 50 ml, 100 ml, 250 ml, dan 500 ml Elmeyer berbeda dengan gelas kimia Bentuk kerucut dan leher sempitnya berfungsi untuk menahan cairan di dalamnya pada saat diputar atau digoyang Agar cairan tersebut tidak mudah tumpah Selain itu, sisi lehernya dapat meminimalkan hilangnya cairan apabila elmeyer tersebut dipanaskan Nah, disini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan elmeyer Pertama-tama, kita siapkan elmeyer yang bersih dan larutan sampel yang akan dipindahkan Cara memegang elmeyer yaitu di bagian lehernya, bukan di bagian perut Apabila elmeyer sedang dipanaskan, gunakan bentan penjepit untuk memegang bagian lehernya Jangan memegang elmeyer dalam keadaan tangan terlancang apabila larutan di dalamnya berbahaya Cara penggunaan elmeyer saat mencampurkan larutan yaitu dengan memegang leher elmeyer dengan satu tangan Selanjutnya, goyangkan elmeyer berputar 360 derajat secara perlahan sampai larutan tersebut homogen Teknik pencucian elmeyer yaitu yang pertama Alirkan air keran ke dalam elmeyer Lakukan pembelasan menggunakan air keran sebanyak dua kali Kemudian, air sisa belasan ditampung ke dalam limbah selesai dengan klasifikasi jenis limbah Kemudian, pelang larutan deterjen ke dalam elmeyer Gosoklah seluruh dinding elmeyer dengan sikat yang sesuai Alirkan air keran pada seluruh dinding elmeyer bagian dalam dan luar yang telah disikat sampai bersih Bilas elmeyer dengan aquades sedikit Kemudian, miringkan dan putar elmeyer hingga seluruh permukaan bagian dalam elmeyer terbasahi oleh aquades Setelah itu, keringkan bagian dalam dan luar elmeyer dengan tisu atau lap bersih dan kering Nah, elmeyer kemudian siap disimpan Pada saat penyimpanan, jangan membalikkan elmeyer karena sangat bersiko seperti terjatuh dan pecah Alat berikutnya adalah corong kaca Corong kaca berfungsi untuk memindahkan larutan dari wadah yang bermulut besar menuju ke wadah yang bermulut lebih kecil Seperti buret dan labu takar Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara penggunaan corong kaca Sebagai contoh, saya akan menuangkan larutan dari elmeyer ke gelas ukur dengan bantuan corong kaca Angkat sedikit corong kaca dari mulut gelas ukur Kemudian, tuang larutan yang ada di elmeyer Hal ini dilakukan agar ada rongga udara antara corong dengan gelas ukur Sehingga larutan lebih mudah mengalir ke gelas ukur Alat berikutnya yaitu pipet tetes Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan larutan dalam jumlah kecil atau jumlah tetes per tetes Cara menggunakan pipet tetes ini yaitu dengan cara kita bisa menggenggam batang pipet tetes ini dengan 3 jari Kemudian, telunjuk dan ibu jari bisa memencet atau mengoperasikan karetnya Teknik atau cara menggunakan pipet tetes ini adalah Pertama, pencet lebih dahulu bagian karetnya Kemudian, masukkan ke dalam larutan yang akan kita ambil hingga menyentuh bagian dasar beker atau larutan Kemudian, kepaskan bagian karetnya Maka, secara otomatis larutan akan masuk ke bagian batang pipet Lalu, segera pindahkan ke wadah atau tempat yang akan kita teteskan Nah, kurang lebih seperti itulah cara penggunaan pipet tetes Alat selanjutnya yaitu kaca arloji dan batang pengaduk Kaca arloji ini merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penimbangan Kaca arloji biasanya dijadikan sebagai wadah untuk menimbang bahan padat maupun pasta pada keperluan penimbangan dan analitis Sedangkan batang pengaduk adalah alat yang digunakan untuk membantu memudahkan pada proses pelarutan Teknik menggunakan batang pengaduk adalah sebagai berikut Kita pindahkan terlebih dahulu bahan yang akan kita aduk ke dalam gelas kimia Setelah semua bahan terpindah, maka bisa langsung kita aduk Dalam proses pengadukan, bunyi yang ditimpulkan harus minimal mungkin Kemudian, proses pengadukan dilanjutkan hingga seluruh bahan terlarut dengan sempurna Nah, bisa kita lihat, di sini bahan yang kita larutkan sudah terlarut dengan sempurna Selain itu, batang pengaduk juga bisa digunakan untuk membantu memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain Caranya yaitu, posisikan batang pengaduk tegak lurus dengan wadah yang akan digunakan sebagai tempat baru Kemudian, tempelkan mulut dari gelas kimia, lalu tuangkan larutan secara perlahan Fungsi dari penuangan ini adalah untuk membantu proses pemindahan agar larutan yang dipindahkan tidak terkecik kemana-mana Alat berikutnya adalah tabung reaksi dan rak tabung reaksi Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang digunakan untuk melakukan reaksi dalam jumlah sedikit Tabung reaksi ini biasanya berdiameter 10 mm sampai 20 mm dan berukuran 50 mm atau 200 mm Tabung reaksi biasanya disimpan di rak tabung reaksi yang terbuat dari kayu Botol timbang adalah peralatan gelas yang digunakan untuk menimbang zat kimia padat yang bersifat higroskopik atau cairan yang mudah memuat Jadi, tadi adalah penjelasan mengenai beberapa alat gelas non pengukuran Berikutnya, kita akan mempelajari tentang alat gelas pengukuran Alat gelas pengukuran yang pertama adalah labu takar Labu takar adalah peralatan gelas yang digunakan untuk mengencarkan larutan yang konsentrasi dan jumlahnya diketahui dengan pasti Labu takar ini sangat cocok digunakan untuk membuat larutan dengan tingkat ketelitian yang tinggi Yaitu untuk keperluan yang bersifat analitik Labu takar terdiri dari beberapa ukuran, yaitu mulai dari 25 mm, 50 mm, 100 mm, 250 mm, sampai dengan 2000 mm Labu takar memiliki desain yang unik, yaitu memiliki bentuk seperti buah pir Memiliki bagian bawah datar yang bulat dengan leher yang panjang Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan volume labu takar tersebut Siapkan sampel yang sudah dilarutkan ke dalam gelas kimia Kemudian susun corong di atas labu takar dengan bantuan kertas pengganjal agar ada rongga udara Pindahkan sampel ke dalam labu takar dengan bantuan corong Pastikan seluruh sampel masuk ke dalam labu takar Bilas gelas kimia dengan akuade sebanyak 2 kali dan masukkan kembali air bilasannya ke dalam labu takar Alirkan akuade dalam botol semprot untuk membilas kaca arloji, batang pengaduk, dan corong dari sisa-sisa sampel yang masih tertinggal sedikit demi sedikit Setelah dipastikan tidak ada sampel yang tersisa, ambil corong dari labu takar dan bilas bagian ujung corong di atas labu takar Kemudian tambahkan akuade sedikit demi sedikit melalui dinding labu takar hingga kurang lebih 1 cm di bawah tanda baca Keringkan dinding labu takar dengan kertas sisap yang sebelumnya digulung ke batang pengaduk untuk memudahkan dalam memasukkan ke leher labu Nah disini jangan sampai kertas sisapnya mengenai labutan yang ada di dalam labu takar Setelah itu tambahkan secara hati-hati akuades jangan menggunakan pipet etes hingga meniskus cekam bawah larutan tepat pada tanda tera yang ada pada labu takar Saat menetaskan akuades jangan sampai mengenai dinding labu takar yang sudah dikeringkan dengan kertas sisap Dan pesis mata harus sejajar dengan tanda tera yang ada pada labu takar Kemudian tutup labu takar dan homogenkan dengan cara membalak-balikan labu takar Sebelum melakukan pencucian pastikan larutan yang masih ada di dalam labu takar masih digunakan atau tidak Jika masih digunakan maka pindahkan larutan tersebut ke botol reagen dan jangan lupa berikan label identitas larutan Apabila tidak maka buanglah sisa larutan tersebut ke limbah sesuai dengan klasifikasi jenis limbahnya Bilas labu takar dengan sedikit air keran Kemudian buang hasil bilasannya ke penampung limbah Penjelasan ini dilakukan sebanyak 2 kali Tuangkan larutan deterjen ke dalam labu takar Kemudian gosoklah seluruh dinding labu takar dengan sikat yang sesuai Alirkan air keran pada seluruh dinding labu takar yang telah disikat hingga bersih Gelas ukur adalah peralatan gelas yang digunakan untuk mengukur volume Larutan dengan ketelitian yang sedang Namun demikian gelas ukur ini lebih presisi mengambil larutan dibanding gelas kimia Karena gelas kimia bukan alat untuk pengukuran Gelas ukur yang sering digunakan dalam pratikum kimia adalah gelas ukur berukuran 10 mili 50 mili dan 100 mili Seperti yang bisa kalian lihat bagian atas ini dilengkapi dengan ujung bibir tuang Sehingga memudahkan ketika mengundang larutan ke wadah yang lain Teknik penggunaan gelas ukur yaitu pertama-tama pastikan posisi skala pada gelas ukur menghadap keperhatikan Langkah kedua yaitu masukkan larutan yang akan diukur dengan bantuan corong kaca Selanjutnya, untuk mengukur volumenya, kita tidak boleh mengangkat atau memindahkan posisi gelas ukurnya Melainkan kita harus menyetarakan atau mensejajarkan pandangan mata kita dengan posisi ketinggian larutan tersebut Dari hasil pengukuran, diperoleh bahwa volume larutan sebesar 15 mili Alat gelas selanjutnya ada pipet volumetri Pipet volumetri mempunyai nama lain yaitu pipet gondok karena pada bagian tengah pipet ini terdapat gondokan atau menggelembung Pipet volumetri ditandai dengan bentuknya yang ramping pada penunjuk volume dan hanya mempunyai satu ukuran volumetri Beberapa ukuran pipet volumetri yaitu 1 mili, 5 mili, 10 mili, 25 mili, dan 50 mili Pipet volumetri yang saya pegang saat ini adalah pipet volumetri dengan kapasitas 5 mili Alat ini merupakan alat pengukuran yang memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi Apabila disini tertera 5 mili, maka volumenya yang didapatkan dari alat ukur ini tepat 5 mili Artinya, tingkat ketelitian pipet ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gelas ukur Pada bagian atas, terdapat tanda batas untuk menentukan larutan sesuai dengan kapasitas pipet Baiklah, disini saya akan menerangkan teknik pemipetan Kita tidak bisa menggunakan pipet ini secara langsung, namun kita perlu bantuan alat lain yaitu boffiller Sebelum kita memipet, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari boffiller Pada boffiller, terdapat 3 bagian, yaitu bagian A, bagian S, dan bagian E Bagian A atau aspirate untuk mengatur keluar dan masuknya udara Bagian S atau suction untuk menarik cairan Dan bagian E atau exhaust untuk mengeluarkan cairan Cara mengeluarkan udara dalam filler yaitu dengan cara menggunakan tombol A seperti menggenggam Cara menggunakan pipet volumetri yaitu pertama-tama kita pasangkan terlebih dahulu boffiller pada bagian ujung pipet volumetri Kemudian keluarkan udara yang ada dalam bobbnya dengan cara menekan tombol A seperti menggenggam Posisi bobb yang memipet seperti ini artinya pipet siap digunakan Teknik menggunakan pipet volumetri sebagai berikut Misalnya, kita akan memindahkan lautan yang ada di gelas kimia ke dalam alamiya Pertama-tama kita pastikan kembali kalau pipet sudah terhubung dengan boffiller Kemudian, masukkan bagian ujung pipet ke dalam gelas kimia Hingga pipet menyentuh bagian dasar gelas kimia Tujuannya yaitu untuk mencegah udara masuk ke dalam pipet Sebelum memipet, kita lakukan pembelasan terlebih dahulu ya Tujuannya yaitu untuk memastikan agar larutan yang kita pindahkan itu tidak terkontaminasi dengan kotoran lain yang mungkin masih tersisa di dalam pipet volume Caranya yaitu, kita tekan bagian S pada bobb hingga larutan masuk ke dalam pipet Setelah pipet terisi kurang lebih sepertiga bagian dari gona pipet Kita ambil pipet tersebut lalu kita miringkan Kemudian, putar-putar pipet hingga seluruh bagian dalam pipet terisi oleh larutan Keluarkan larutan dengan menekan bagian E pada bobb Keluarkan larutan tersebut ke dalam wadah penampung limbah sementara Sisa larutan yang ada di ujung pipet tidak perlu dipaksa keluar ya Setelah selesai pembelasan, kita masukkan kembali pipet ke dalam gelas kimia Melakukan hal yang sama seperti tadi saat mengambil larutan Yaitu dengan cara memasukkan ujung pipet ke bagian dasar gelas kimia Cara mengambil larutan yaitu tangan kiri memegang gelas kimia Kemudian tangan kanannya memegang pipet Posisi pipet saat mengambil larutan dalam keadaan tegak lurus Dan posisi gelas kimia miring sekitar 45 derajat Ambil larutan hingga melebihi tanda baca sedikit Keluarkan pipet dari larutan Kemudian lap bagian ujung leher pipet dengan tisu kering Hingga bagian luar pipet tidak ada sisa larutan yang menacau Tepatkan larutan sesuai dengan batas pipet atau skala pipet volume Dengan membuang sedikit larutan hingga cekungan bawah larutan tepat di garis tanda batas atau skala pipet Saat mengeluarkan larutan, posisi mata harus sejajar dengan batas cekungan dan pastikan tidak ada gelembung Pindahkan segera larutan ke dalam wadah lain dengan cara yang sama Yaitu posisi pipet tegak lurus dan posisi wadah lain 45 derajat Pastikan semua larutan sudah berpindah dan jika ada sisa yang berada dalam pipet tidak perlu dipaksa keluar Pipet ukur terbuat dari gelas dan terdapat beberapa skala pengukuran Pipet ukur yang terdapat di pasaran terdiri dari berbagai ukuran Beberapa ukurannya yaitu 1mm, 2mm, 5mm, 10mm, 25mm, hingga 50mm Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan jumlah tertentu sebelum dipindahkan ke wadah lain dengan persisi yang tinggi Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana teknik menggunakan pipet ukur Pertama-tama, kita pasang buffiller pada pipet ukur seperti ini ya Jadi, kita akan memindahkan larutan di gelas kimia ini ke dalam tabung versi Lakukan cara yang sama seperti saat menggunakan pipet kolom Kita ambil larutan yang ada di gelas kimia dengan cara memasukkan pipet ke bagian dasar gelas kimia Jadi, ketika mengambil larutan itu, pipet jangan terlalu ke atas Karena bisa menimbulkan gelombung di dalam pipet Kalau sudah ada gelombung, maka kita tidak bisa melanirkan pemipetan Maka keluarkan dulu saja larutannya, lalu kita ambil lagi Setelah pipet dibilas, kita bisa ambil kembali larutan tersebut Ambil atau sedak larutan hingga lebih dari batas skala 0 ya Sebelum menempatkan ke posisi skala minuskus 0 Keringkan terlebih dahulu ujung pipet menggunakan kertas hisap atau tisu Kenapa harus dikeringkan terlebih dahulu? Tujuannya yaitu agar volume yang kita inginkan itu pas Dan tidak ada tambahan volume lain Untuk menempatkan larutan sesuai dengan batas skalanya Tepat di skala 0, yaitu dengan cara Posisi mata harus sejajar dengan batas skala minuskus 0 Setelah pas di skala 0, maka segera pindahkan larutan tersebut ke tabung reaksi Nah, posisi tabung reaksinya yaitu harus 45 derajat Dan pipet ukurnya harus tidak lurus Karena kita menggunakan pipet ukur 10 mili Sedangkan misalnya kita dimintai untuk memindahkan larutan sebanyak 6 mili Maka kita bisa keluarkan larutan tersebut tepat di skala 6 Ingat, posisi menempatkan di skala 6 harus sejajar dengan mata ya Jadi seperti itu ya cara penggunaan pipet ukurnya Masukkan air dalam gelas kimia Kemudian pipet dengan bantuan bulb sampai penuh Kemudian turunkan air melalui ujung pipet Perhatikan sisa air yang masih tertinggal Jika terdapat tetesan air yang menempel Atau jika terdapat perbedaan ketebalan lapisan air Berarti pipet volumetrik masih dalam keadaan kotor Maka cici kembali peralatan tersebut dengan larutan deterjen Tuangkan larutan deterjen ke dalam gelas kimia Pipet larutan deterjen kira-kira sampai setengah volume pipet Kita putar pipet sampai semua bagian dalam pipet Terisi larutan deterjen Lakukan minimal sebanyak 2 kali Terima kasih telah menonton! 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 air kran dari bagian atas pipet dengan bantuan labu semprot sampai tidak tersisa lagi larutan deterjen di dalam pipet tersebut atau dengan mengalirkan air kran langsung ke dalam pipet tersebut selamat menikmati selamat menikmati alat selanjutnya adalah buret alat ini digunakan untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian yang tinggi khususnya pada saat proses titrasi buret ini biasanya dipasang dengan bantuan klan dan statif buret ini terdapat beberapa bagian yaitu batang buret dan kran buret yang berfungsi untuk mengeluarkan atau menghentikan larutan yang keluar dari buret ada beberapa jenis buret antara lain yaitu buret standar dan buret mikro serta buret makro sebelum digunakan buret kita rangkai terlebih dahulu cara memasang kran pertama-tama kita oleskan kran dengan vaselin tujuannya agar saat digunakan kran ini dapat berputar secara lancar mengoleskan vaselin juga jangan terlalu banyak cukup sedikit saja yang penting merata kemudian kran dimasukkan di bagian bawah buret nah yang terpenting saat pemasang buret adalah bagian dari karet-karetnya ini jika salah pemasangannya maka buret akan bocor dan tidak bisa digunakan pertama kita pasangkan terlebih dahulu bagian ujungnya menghadap ke depan setelah ujungnya terpasang selanjutnya karetnya di bagian tengah dan terakhir menutupnya maka buret siap untuk digunakan posisi kran ada dua macam yaitu vertikal dan horizontal posisi vertikal menandakan bahwa akran dalam keadaan terbuka sedangkan horizontal menandakan bahwa akran dalam keadaan tertutup teknik menggunakan buret ketika titrasi yaitu kita perlu bantuan kran dan statif kemudian buret yang sudah disiapkan tadi kita pasang di klaim dengan posisi skala menghadap ke arah perhatikan setelah buret terjepit dengan baik isi buret dengan larutan yang akan digunakan untuk titrasi cara mengisi buret kita bisa menggunakan bantuan corong nah jangan lupa menggunakan kertas pengganjal agar ada rongga udara yang memudahkan larutan masuk ke dalam buret sebelum larutan dimasukkan pastikan kran buret dalam keadaan tertutup yaitu dengan posisi horizontal nah pertama-tama kita bilas terlebih dahulu buret menggunakan larutan yang akan diisikan ke buret isi buret dengan larutan kurang lebih 10 mili lepas buret dari statif kemudian bilas buret dengan cara memutar-mutar buret hingga seluruh permukaan bagian dalam buret terbasai oleh larutan kemudian buang larutan dengan cara mengalirkannya dari kran buret pasang kembali buret di statif kemudian isi buret dengan larutan kembali sebelum mengisi sampai skala 0 perhatikan ujung buret atau bagian bawah kran pastikan ujung buret terisi oleh larutan hindari adanya gelembung pada ujung buret terliip terliip Isi kembali buret hingga melebihi tanda batas skala 0 dengan bantuan corong. Sebelum menempatkan pada skala 0, keringkan leher buret dengan menggunakan kertas hisap. Atur cairan hingga bagian bawah minuskus cekung berada sejajar dengan skala 0. Saat menempatkan, posisi mata harus sejajar dengan tanda batas. Setelah larutan terisi ke dalam buret, maka saya akan mensimulasikan cara menggunakan buret ini, yaitu dengan bantuan alemeyer. Siapkan labu alemeyer yang sudah bersih larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dan beberapa tetes indikator. Simpan alemeyer di bawah buret dengan posisi skala menghadap ke kita. Tidak lupa untuk menyimpan kertas putih di bawah alemeyer agar perubahan warna dapat terlihat dengan jelas. Isi buret dengan air keran sampai melewati skala atau titik 0. Gunakan bantuan corong, kemudian alirkan air tersebut melalui ceret buret. Perhatikan sisa air yang masih tertinggal. Jika terdapat tetesan air yang menempel atau jika terdapat perbedaan ketebalan lapisan air, berarti buret dalam keadaan kotor. Tuji kembali peralatan tersebut dengan larutan nitrogen yang dibersedikit dengan HNO3. Tuangkan larutan nitrogen ancar ke dalam buret kira-kira 1.4 volume buret. Grosoklah seluruh dinding buret dengan sikat buret yang bertangkai panjang. Tuangkan atau buang larutan detergent yang sudah digunakan kawas lafel sambil air keran terus dinyalakan. Isi gelas kimia dengan air keran, kemudian tuangkan air tersebut ke dalam buret kosong. Lakukan berlang-ulang sampai buret bersih. Buret yang bersih akan tampak transparan dan tidak burang. Jika buret masih belum bersih sempurna, cuci kembali dengan larutan NAH dalam alkohol. Dengan cara, tuangkan larutan pencuci ke dalam buret, kira-kira setengah volume buret. Pasang buret pada statif dengan bantuan klem. Letakkan gelas kimia di bawah buret, kemudian buka cerat buret sampai mengisi ujung buret. Setelah bagian ujung cerat terisi, tutup cerat buret dan isi kembali buret dengan larutan NAH dalam alkohol sampai terisi penuh. Biarkan 10 menit, kemudian buka cerat dari buret. Larutan NAH dalam alkohol akan terkumpul pada gelas kimia. Larutan NAH dalam alkohol ini jangan langsung dibuang, karena masih bisa digunakan untuk mencuci buret yang lainnya. Isi kembali buret dengan air kran sampai penuh, kemudian buang kembali air tersebut. Perhatikan kembali sisa air yang masih tertinggal. Jika masih terbentuk air mengumpul dalam bentuk tetesan, maka peralatan tersebut masih kotor atau mengandung lemak. Nah maka pencucian dengan air kran dilakukan minimal 2 kali. Untuk melarutkan lemak tersebut, isi kembali dengan air kran sampai penuh. Buang kembali air tersebut. Jika masih terdapat kotoran, lakukan cara kerja di atas, tetapi gunakan larutan pembersih yang mempunyai daya pembersih lebih kuat, seperti natium dikromat atau asam sulfat. Corong pisah adalah peralatan gelas yang digunakan untuk ekstraksi cair-cair, yaitu memisahkan dua atau lebih cairan yang berbeda fase. Corong pisah berpujut kerucut yang ditutupi setengah bola. Mempunyai penyumbat di atasnya dan kran di bagian bawahnya. Corong pisah yang dipakai dalam laboratorium terbuat dari kaca ataupun teflon. Ukuran corong pisah bervariasi yaitu mulai dari 50 ml sampai dengan 3 liter. Lipat kertas saring sesuai dengan gambar. Ukuran kertas saring tidak boleh melebihi ukuran corong. Masukkan kertas saring yang sudah dilipat ke dalam corong. Sepatula adalah peralatan kimia terbuat dari besi atau gelas dengan berbagi bentuk dan ukuran. Sepatula digunakan untuk mengambil bahan kimia padat. Batang pengaduk magnet digunakan untuk mengaduk rurutan secara cepat dan kontinu. Batang ini hanya dapat bekerja jika diletakkan di atas pelat pengaduk magnet atau magnetik stirrer. Cawan krus adalah peralatan kimia yang terbuat dari porcelain. Cawan krus mempunyai berbagai ukuran dan biasanya digunakan untuk pemanasan zat kimia pada temperatur yang tinggi. Cawan penguapan adalah peralatan kimia yang terbuat dari porcelain dan digunakan untuk menguapkan larutan. Cawan penguapan ini tersedia dalam berbagai ukuran. Penjepit kimia ada dua macam yaitu penjepit besi dan penjepit kayu. Penjepit besi digunakan untuk memegang cawan krus dan beberapa alat lainnya, seperti gelas kimia dalam keadaan panas. Sedangkan penjepit kayu biasanya digunakan untuk menjepit tabung reaksi selama melakukan pemanasan. Di laboratorium, termometer digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan suhu seperti mengukur titik gidih atau titik beku dalam sebuah penelitian. Termometer laboratorium mempunyai skala suhu yang luas yaitu berkisar antara min 10 derajat celcius hingga 110 derajat celcius dibandingkan dengan termometer klinis yang hanya mempunyai skala dari 35 derajat celcius hingga 42 derajat celcius. Termometer ada dua jenis yaitu termometer aksa dan termometer alkohol. Terima kasih telah menonton!